Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YPT bubunya yu sekalian dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda atau dongeng turun temurun Dari masyarakat Bumiayu dan sekitarnya yaitu tentang asal-usul sebuah pisang yang disini disebut Pisang jipet atau gedang jipet mengapa dinamakan jipet karena bijinya rapet banyak sekali Sebenarnya pisang ini cukup enak rasanya cuman biasanya Bijinya sangat banyak sekali Dalam satu buah pisang bisa terdapat lebih dari 20 biji yang tentu saja sangat mengganggu ketika dinikmati Untuk mengatasinya biasanya pisang jenis ini setelah suluh atau masak di pohon Akan segera dikukus maupun direbus biar bijinya bisa terpisah dengan daging buahnya dan bisa dinikmati Oke langsung saja kita mulai Sobat sekalian inilah pisang jipet Yang biasa tumbuh liar maupun dibudidaya Biasanya tumbuh di tepi-tepi sungai, tepi gali atau di pinggiran ladang dan sawah Sebagai tanaman peneduh untuk bernaung para petani apabila sedang kepanasan Sebetulnya di samping rasanya yang lumayan enak Daun dari pisang jipet ini sangat bermanfaat untuk pembungkus Karena daunnya yang lentur, tidak mudah sopek Dan juga apabila digunakan untuk pembungkus kue-kue basah Seperti lemper, lontong, arem-arem, nagasari dan sejenisnya Daun ini tidak meninggalkan rasa pahit pada jajanan tersebut Walaupun dikukus bersama-sama dan malah menimbulkan aroma Atau menambah cita rasa dari jajanan tersebut Sebetulnya pisang jipet sendiri sudah berada atau tumbuh di daerah sini Sudah berabad-abad yang lalu Tumbuh liar atau mungkin juga dibawa dari Hutan-hutan atau alam liar pada zaman dahulu Sehingga pisang jipet ini tumbuh di mana-mana Terutama di daerah Bumiayu dan sekitarnya Tentu sangat familiar dengan jenis pisang ini Ada sebuah legenda atau dongeng turun-temurun Yang mengisahkan terjadinya pisang jipet ini Mengapa bisa disebut jipet? Karena bijinya rapat banyak sekali Itu ada asal-usulnya menurut dongeng turun-temurun Kurang lebih dongengnya seperti ini Apabila ada persamaan nama tokoh atau tempat Mohon maaf Ini tidak sengaja Di suatu tempat Di pinggiran hutan yang subur Hiduplah seorang petani dengan Seorang istri dan memiliki tiga anak laki-laki Sebut saja nama petani itu yaitu David Bikam Nama panjangnya sendiri David Bikam Tuko To You Together Dan nama istrinya adalah Victoria Adam Pak David ini hidup tenang di pinggiran hutan Dengan membuka ladang yang luas Hijau subur Ditanami berbagai tanaman pala wijah Dan juga tidak ketinggalan pisang Dulunya Belum diketahui nama pisang ini Jadi Sebut saja pisang Pak David memang sangat rajin Berjocok tanam Di pinggiran ladangnya Ditanami berbagai pisang Salah satunya adalah Cikal bakal pisang jipet ini Buahnya sangat manis Pohonnya tidak terlalu tinggi Dan dalam satu tandan Biasanya terdapat lebih dari Sepuluh sisir Karena tanahnya yang subur Setelah berbulan-bulan Tumbuh pisang ini mulai berbuah Dan Mulai tua Beberapa buah Dari pisang ini Sudah mulai menguning Dan siap untuk di Petik dari pohonnya Sementara di pinggiran hutan lain Di Sebuah pohonan rindang Itu belah sepasang burung kutilang Yang sedang Mengerami Telur-telurnya Dan kebetulan Setelah beberapa minggu Telurnya sudah menetas Dan menjadi anak burung Suatu pagi Induk sang burung Berpamitan kepada Anak-anaknya Dan Berniat untuk mencari Makan Karena makanan Utama dari burung kutilang ini Biasanya Serangga dan buah-buahan Terutama buah pisang Entah kenapa Sudah beberapa hari ini Tidak ada serangga Yang bisa ditangkap Untuk Memberi makan Anak-anaknya Sehingga Sepasang burung kutilang Itu pun Merasa resah Dan Mulai pergi Meninggalkan Sarangnya Untuk mencari Buah-buahan Setelah berputar-putar Sekian lama Tiba lah Sepasang burung kutilang ini Di Pinggir ledang Pak David tadi Dan menemukan Setan dan Buah pisang Yang sudah Menguning Tanpa pikir panjang Karena sudah Kelaparan Dan juga Teringat Anak-anaknya Di sarang Yang sudah Kelaparan Maka Sepasang burung kutilang itu Langsung hinggap Di tandan pisang tersebut Dan mulai mematuki Dan menyantap Buah-buah pisang Yang sudah matang tersebut Rasanya manis Dan menyegarkan Setelah Cukup lama berkeliling Mencari serangga Serangga Tapi tidak Kenemu Akhirnya disantaplah pisang itu Dengan lahapnya Tanpa diduga Tiba-tiba Melayanglah sebuah Batuk kecil Atau Tepatnya Kerikil Ke arah mereka Sambil terdengar suara Huss 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 Bergilah 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 Ternyata Pak David Melihat sepasang Burung kutilang tersebut Dan mencoba Mengusir Burung tersebut Karena burung tersebut Tidak juga Pergi Maka Pak David pun Meminta bantuan Anak-anaknya Untuk ikut Mengusir Burung tersebut Maka mulailah Mereka Melempari Burung-burung Yang sedang hinggap Di tandan pisang Dengan batuan Kerikil Banyak sekali Batu-batu Kerikil yang Menancap Dan masuk Ke dalam Pisang tersebut Mereka Terus berteriak Teriak Mengusir Burung-burung tersebut Dan karena sudah Kenyang Maka sepasang Burung kutilang Itu pun Akhirnya terbang Kembali Ke sarangnya Setelah Hari berikutnya Pak David Menebang Pohon pisang Yang sudah Masak seluruhnya Dan Dibawanya lah Ke rumah Alangkah Kaketnya Ketika dia Dan Keluarganya Mengupas Pisang tersebut Ternyata Isinya Cuma Batu-batu Kerikil Dan Sangat sulit Untuk dimakan Makanya Pisang tersebut Langsung dibuang Oleh Pak David Hari berikutnya Hari berikutnya Ketika ada Pisang yang Mateng Dia kembali Menebang Pohon pisang itu Dan Kembali Ditapatinya Pisang-pisang itu Hanya berisi Kerikil Kecil-kecil Atau Biji yang Memenuhi Semua Untan Dan pisang tersebut Akhirnya Pak David Menyadari Bahwa Mungkin Ini Teguran Dari Yang Maha Esa Dari Sang Pencipta Alam Karena Dia sudah Kikir Atau Pelit Tidak Mau Berbagi Dengan Burung-burung Maka Dihukumlah Dengan Diberi Pisang Yang Berisi Hanya Biji Yang Mirip Kerikil-kerikil Kecil Yang Dia Lemparkan Ke Sepasang Burung Kotilang Tersebut Mulai Dari Saat Itu Maka Disebutlah Pisang Ini Dengan Pisang Kerikil Yang Rambat Laun Berubah Menurut Tempat-tempat Tumbuhnya Pisang Cipet Ini Dan Karena Hampir Setiap Berbuah Pisang Ini Selalu Dipenuhi Biji Maka Lama-kelamaan Penduduk Menamainya Pisang Biji Rapat Atau Bijinya Rapat Sekali Makanya Disingkat Dengan Jipet Rasanya Cukup Manis Apalagi Kalau Sudah Dikukus Atau Direbus Dan Diberi Sedikit Parutan Kelapa Dengan Garam Magnus Sekali Sebagai Teman Minum Teh Atau Minum Kopi Demikian Tadi Dongeng Atau Legenda Asal Usul Dari Gedang Cipet Kas Bumiayu Atau Pisang Cipet Yang Itu Hanya Sekedar Legenda Sedang Asal Asal Usul Sendirinya Tidak Diketahui Karena Sudah Berada Ratusan Tahun Hidup Di Daerah Sini Semoga Saja Cerita Tadi Dapat Menambah Sedikit Pengetahuan Dan Cukup Menghibur Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Di hati Sampai Jumpa Di Lain Dongeng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh